Saya tidak tahu, saya juga tidak mau mendahului, tetapi saya merasa orang-orang yang banyak memberikan dukungan Mas Anis selama ini. Seperti hari ini saya juga menerima tiga kelompok yang dulu memberikan dukungan secara terbuka kepada Mas Anis, yang nanti mereka juga akan menyampaikan secara terbuka pada tanggal 3 Oktober. Menurut saya ini sebuah langkah awal komunikasi tanpa harus kemudian Mas Anis menyampaikan. Karena yang paling penting kan adalah bagaimana semangat yang waktu itu ada kelompok yang marah mau nyoblos tiga-tiganya dan sebagainya, atau kotak putih. Sekarang ini secara pelan-lahan saya merasakan harus kepada kami, itu cukup. Ya saya melihat apa yang disampaikan Pak Anis sebenarnya kurang lebih, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan dalam beberapa hal. Misalnya tentang work from everywhere, bisa bekerja dari mana saja. Kemudian hal yang menyangkut kestaraan, keperbiakan kepada kelompok kecil, komis in kota. Jadi saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya merasa apa yang Pak Anis sampaikan kurang lebih semangatnya ya, yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan hanya yang membedakan misalnya hal yang berkaitan dengan Jakarta Tuhan, hal yang berkaitan dengan bagaimana saya berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sebelumnya, baik Gubernur Anis, Gubernur Ahok, Gubernur Poke, Gubernur Sutiwakso, dan sebagainya. Tapi secara prinsip, spiritnya saya melihat sama. Pak, ini kan sebelumnya juga Pak Anis sempat ketemu Mas Rano gitu ya, dan poin-poin visi-visinya tampaknya ada yang dibicarakan juga dengan Mas Rano. Apakah sudah ada komunikasi juga Pak Pram dengan Mas Anis setelah visi-visi terkeluar? Ya saya secara jujur belum berkomunikasi dengan Mas Anis, tetapi tim Mas Anis yang dulu melekat Mas Anis mulai dari menjadi Mendikbud, kemudian menjadi Gubernur kan juga banyak yang akhirnya membantu saya seperti Mbak Mandira, kemudian Laude Basrif, kemudian juga Iwan Tarigan, dan sebagainya lah. Jadi intinya saya merasa bahwa beberapa ada kesamaan, tapi tidak semuanya sama, tetapi spiritnya kurang lebih sama. Apakah nanti ada komunikasi berlanjut dengan Pak Anis terkait di semisi, mengingat Pak Anis juga? Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anis, dan memang jadwal Mas Anis ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anis juga baru pulang dari Jepang, ketika Mas Anis di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Apakah visi misi Pak Anis akan dibahas biar bisa diakomodasi oleh... Tanpa harus dibahas pun sebenarnya sudah terakomodasi, karena seperti persoalan kemarin di Kampung Bayam, itu kan persoalan yang ada sejak zaman Pak Anis, dan salah satu hal yang menjadi konsennya Pak Anis, maka kemarin ketika saya di Kampung Bayam, mudah-mudahan Pak Anis yang tanggal 22 Oktober 2022 yang terakhir ke sana, karena waktu itu belum terselesaikan, karena pergupnya belum dibuat. Kalau saya diberi amanah, yang pertama yang dibuat adalah pergupnya, tetapi memang antara Jakro, Wali Kota, dan warga Kampung Bayam yang 133 kakak itu harus duduk bersama. Dengan adanya kesamaan visi misi Pak Anis dengan Pak Pramona, itu apakah ada sinyal-sinyal bahwa Pak Anis kemungkinan akan... Saya tidak tahu, saya juga tidak mau mendahului, tetapi saya merasa orang-orang yang banyak memberikan dukungan Mas Anis selama ini, seperti hari ini saya juga menerima tiga kelompok yang dulu memberikan dukungan secara terbuka kepada Mas Anis, yang nanti akan mereka juga akan menyampaikan secara terbuka pada tanggal 3 Oktober. Menurut saya ini sebuah langkah awal komunikasi tanpa harus kemudian Mas Anis menyampaikan, karena yang paling penting kan adalah bagaimana semangat yang waktu itu ada kelompok yang marah, mau nyoblos tiga-tiganya dan sebagainya, atau kotak putih. Sekarang ini secara pelan-lahan saya merasakan arus kepada kami itu cukup kuat dan cukup beras, bahkan beberapa kiai-kiai utama yang mendukung Mas Anis, kemudian relawan, sekarang kan secara terbuka mendukung saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.